musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di listri hari channel sekarang dapet asik mau memasak sayur lodeh ini namanya seladah air ini seladah air kalau di rumah kalian apa namanya dan ini ada toge toge delih ya dikit dan ini kacang sudah aku rendam lalu aku kupas kulitnya dan inilah busiem ya sudah aku kupas sudah bersih ya dan ini daun berambang ya daun berambang sudah aku cuci bersih dan sudah aku potong-potong cantik sekali dan ini spesial sekali sayur lodeh goreng ikan asin ini ikan asin ya dan ini ada daun salam dan lengkuas dan aku selalu pakai santan kara ya bumbunya sayur lodeh sadah air adalah berambang merah bawang putih ada kemiri ada cabai kecil cabai besar dan bubuk tumbar dan bubuk kunyit dan ini aku gak gak ada gak punya daun jeruk ya kalau dikasih daun jeruk lebih nikmat dan inilah bumbu apa seadanya di dapur kita ya di kulkas kalau di dapur bumbu seadanya ya gak ada daun jeruknya gak apa-apa ya yang penting ada garam yaudah ya mari kita masak dan berambang merah sama miris sama bawang putih goreng dulu ya baru dihaluskan ya bumbunya lodeh selada air sama labu siam ya goreng dulu biar biar cepat menghaluskan ya di blender ya gak apa-apa digoreng dulu gak apa-apa dilukus dulu ya gak apa-apa kalau ini nanti aku gak aku goreng nanti cantiknya hilang ya gerus saja ya dihaluskan saja ya dan sekarang menghaluskan bumbunya yang sudah digoreng ya kemiri sama bawang putih sama berambang merah kita haluskan dulu ya dan dan sekarang ini bumbunya sudah lembut ya masukkan ini bubuk ketumbar sama kunyit dan sekarang ini cabainya merah sama cabai kecil sudah halus dan ini berambang merah sama bawang putih sama bubuk kunyit sama tumbar selesai dijadikan satu ya jadikan satu dan alhamdulillah sekarang mau masak ya ini minyaknya sudah panas dan ini labu siamnya sudah aku potong dan bumbunya tadi sudah dihaluskan maaf tidak ada daunnya jeruk ya bumbu apa seadanya dan ini selada airnya sudah bersih semua sudah siap semuanya ya ini cabainya yang sudah aku goreng tadi ya dan ini santannya inilah marilah kita mulai masak harum sekali ya bumbunya alhamdulillah sudah sedap sekali masukkan labu siamnya atau manisahnya dan ini labu siamnya sudah dimasukkan ya tadi gebras-gebras waheng-waheng karena pedas sekali ya dan masukkan kacang tanahnya ya masukkan kacang tanahnya yang sudah direndam tadi sudah dikupas kulitnya baru dimasukkan bersama labu siamnya atau manisahnya yaudah ya sekarang dikasih bubuk dan sekarang waktunya ngasih ini penyedap rasa cukupnya dan gula secukupnya ya sampai jatuh ini ke pinggir ini karena trivotnya enggak ada ya aku liburan kemarin lupa aku taruh dimana ini sama trivot tangan ya dan dikasih garam secukupnya ya apa sedikit aja ya tadi bumbunya sudah ada garamnya ya sedikit aja ya sudah sekarang tutup ya nunggu setengah matang dulu baru dikasih sayurnya ya sayur sama cambahnya ya karena cambah itu ketogih itu cepat matang tutup ya dan sekarang sudah setengah matang ya kita buka wuh sedap sekali dan masukkan sayurnya ya dan cambah delenya ini cambah delenya kalau disini cepat matang ya masukkan cambah delenya dan sekarang masukkan sayurnya wuh mantap lalu kita taruh di bawah ya kita aduk aduk sampai merata kita aduk aduk sampai merata sayurnya sampai di bawah aduk sampai merata ya lalu tutup dan yang terakhir masukkan santannya Alhamdulillah ya baunya sudah wangi sekali dan sekarang waktu mengasih santan ya waktunya mengasih santan kita buka ya Bismillah Alhamdulillah Amin ini selada airnya direbus dulu ya bisa langsung ya bisa selada air itu cepat matang gitu loh ya cepat matang mantap kan kalau selada air sayur roda sama kacang kacang tanah yang besar ini rasanya mantap sekali ya dan sekarang kita incipi ya kurang apa Bismillahirrahmanirrahim ya kurang apa ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sudah sedap sudah asin sudah manis ya taruh berambang gorengnya mantap sekali dan sekarang masukkan berambang gorengnya ya hmm maknyus Alhamdulillah sudah selesai mari makan sama sayur lode Alhamdulillah sekarang ini menggoreng ikan asin jangan lupa dikasih jahe ya biar baunya tidak satu rumah caranya jahe digoreng dulu baru ngoreng ikan asinnya ya biar tidak bau satu rumah ya inilah rahasianya kalau menggoreng ikan asin goreng jahe dulu biar wanginya enggak enggak menyengat ikan asin gitu loh ya biar ada biar ada bau baunya jahe hmm pornya siapa yang lapar sekarang masaknya sudah selesai ya ini sayur lode labu siem sama toge dan sama selada air ya atau selada ya selada air bisa sadah ya bisa ya sama kacang tanah yang besar-besar itu ya harus direndam air panas lalu kulitnya itu di apa ya di kupas lalu di sayur lodeh ya dan ini tempenya cantik sekali dan ini ikannya asin hmm ini sambel apa namanya sambel sambel bawang ya mantap sekali dan ini nasiku dan ini sayurnya sudah mateng tadi gak ada tempe goreng terus temenku ke pasar aku ditempe tempe goreng cantikan tempenya kuning dan ini kan asinnya dan kita rasakan ya bagaimana rasanya sayur kacang tanah dan seladah air atau seladah ya dan ini labu sium labu sium apa siumnya labu sium ya dan kacang panjangnya kacang tanahnya ya ini kacang tanah dan ngambil sayurnya ini sayurnya mantap sekali ya kalau nyayur lodeh seladah air direbus dulu seperti merebus sayur itu ya ya bisa dan gak direbus ya bisa ya sama saja ya dan ini saya ngambil apa tempe ini saya ngambil tempe dan ikan asinnya dan sambelnya wuh mantap pokoknya hmm dan kita tambah lagi dengan kuahnya wuh mantap pokoknya hmm ini wuh lengkap sekali ya ada tempe ada ikan asin ada sambal bawang dan sayur lodeh ya lodehnya mantap sekali ya dan bagaimana rasanya kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim jangan lupa makan baca doa dulu ya bismillahirrahmanirrahim amin amin ini hmm mantap sekali rasanya ya ini rasanya mantap sekali puwet desnya minta ampun ya puwet des sekali mewantap mewantap ya ini silahkan dicoba ya bumbunya ala-ala dapur asik apa seadanya bumbunya ya sayurnya ya cantik sekali ya alhamdulillah rasanya enak sekali ya silahkan dicoba ya dan rasanya mantap sekali dan alhamdulillah ya makannya sudah selesai dan inilah sayurnya seger seger sekali rasanya dan tempenya ya mantap dan ikan asinya ya mantap ini sambalnya mantap sekali ya alhamdulillah sudah makan kenyang kenyang sekali ya ini dan saya banyak terima kasih ya yang telah menonton awal sampai akhir aku masak tadi ya dan tunggu video-video selanjutnya dari dapur asik ya masakan wong deso apa seadanya ya bumbu apa seadanya di dapur ya dan jangan bosen-bosen ya melihat listi hari channel dan saya banyak terima kasih yang sudah like, komen, dan share video listi hari channel dan saya banyak terima kasih ya yang support dan mendukung dan kita semoga sukses berjamaah apa yang kita mau kita tercapai apa yang kita cita-citakan semoga Allah mengabulkan semuanya amin ya yaudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati